Hai halo sobatnya C semua, pada video kali ini saya akan membahas partai catur yang keren antara pecatur muda Indonesia Farid Firmansyah yang bergelar International Master melawan Muhammad Hussein Kozaev yang juga seorang International Master dari Tajikistan Pertandingan ini berlangsung dalam Olimpia di Tromsø tahun 2014 di Norwegia Disini Farid memegang bidak putih dan Hussein Kozaev memegang bidak hitam Pada permainan ini, Farid membuka dengan kuda F3, yaitu reti opening, dibalas Hussein kuda F6, pion G3 lalu dibalas pion B6 Baik hitam maupun putih sama-sama menyiapkan peta gajah untuk Vian Seto nya ya Lanjut ke gajah Farid G2, diikuti gajah Hussein B7 Lalu Farid Rokade Sayap Raja, dibalas hitam pion maju ke E6, membuka jalan bagi gajah gelap berkembang Farid melanjutkan pion didorong ke C4, mengontrol petak D5 yang strategis untuk kuda hitam Lalu gajah gelap hitam ke petak E7, bersiapan Rokade Pendek Farid lalu mendorong pion ke D4, tentu untuk mengontrol petak pusat Dan jawaban Hussein Rokade Pendek, dibalas Farid Bintenghev digeser ke E1 Dengan bangunan seperti ini, kita memasuki opening bernama Queens Indian Defense, yang seto variasi Kramnik Permainan berlanjut, Hussein pion ke D6, dibalas kuda melompat ke C3, sekaligus pengembalan Hal yang sama, kuda menteri Hussein ke D7, lalu Farid kembali mendorong pion Kini pion ke E4, semakin mengontrol petak pusat Tidak ingin pion-pion pusat putih terus melaju Hussein lalu mengajak pertukaran dengan mendorong pion ke E5 Farid tidak langsung menyantap pion, tapi terlebih dahulu memajukan pion ke B3 Dilanjut hitam menggeser binteng F ke E8, lalu Farid gajah berkembang ke B2 Disusul, gajah gelap Hussein ditarik mundur ke F8 Sebetulnya ada langkah yang lebih baik bagi hitam, yaitu dengan memajukan pion ke C6 Antisipasi kuda naik menempati petak strategis D5 Setelah pergerakan gajah mundur ini, putih menaikkan menteri ke C2 Sebuah serangan yang mengarah langsung ke Diagula Raja Hitam Hussein lalu pion kali pion, dibalas Farid kuda kali pion Lalu hitam mendorong pion maju ke G6 Sebuah antisipasi awal untuk menghalau serangan menteri putih ke Diagula Raja Serta mempersiapkan posisi jika sewaktu-waktu gajah akan Vian Seto Lalu benteng putih A bergeser ke D1 untuk membayangi posisi menteri hitam Dibalas ke Janai ke G7 Lalu kini kuda leg ke petak D5 Hussein menjawab dengan pion maju ke A6 Langkah mitigasi agar kuda di D4 tidak ikut naik ke B5 Setelah langkah ini, pion maju ke F4 Lalu hitam menggeser menterinya ke B8 Dijawab Farid kuda pukul kuda di F6 Skak Dibalas hitam gajah makan kuda Lalu putih kembali menyerang dengan memajukan pion ke E5 Menyerang gajah Hitam tidak menyelamatkan gajah tapi terlebih dahulu menukar gajah terang Setelah menteri balas memakan Pion kali pion menyerang kuda Lalu kuda naik ke C6 dan menyerang menteri Menteri menyelamatkan diri ke C8 Dibalas putih pion makan pion menyerang gajah Gajah ditarik pundur ke G7 Pion terus melaju dan menyerang kuda Namun sekaligus discover attack gajah menyerang gajah Disini hitam langsung menghentikan laju pion dengan pion makan pion Lalu putih tidak melukarkan gajah gelapnya Tapi memilih menggeser menterinya ke F1 Menempat file terbuka dan mempersempit ruang gerak bagi Raja Hitam Hussein lalu gajah diangkat naik ke F8 Dibalas putih menteri bergeser ke D2 Hussein lalu menjawab gajah ke D6 Langkah ini tentu bertujuan untuk menghindari pengorbanan benteng F makan gajah Yang ke depan akan dilanjutkan menempatkan menteri ke petak H6 Dan akan iskakmat yang dibantu gajah gelap Permainan berlanjut Putih mereposisi menteri bergeser ke C3 Untuk melakukan skakmat di G7 atau H8 Hitam mengantisipasi dengan mendorong pion ke E5 Lalu menteri putih bergeser ke F3 Lagi-lagi mencoba menyerang ke tempat raja Lewat file terbuka Raja Hitam lalu berpindah ke H8 menghindari ancaman Diikuti menteri naik ke D5 Lalu Hitam juga menggeser menteri ke B7 Tentu jika kuda diangkat Akan membuka jalur pertukaran antar menteri di petak D5 Dan ternyata benar saja Kuda malah diangkat sambil makan pion E5 Tentu dibalas Hussein menteri kali menteri Disini Farid tidak kembali memakan menteri dengan pion atau benteng Tapi lebih memilih kuda skak raja ke F7 Karena jika pion makan menteri hanya akan terjadi pertukaran saja Namun setelah menteri kali menteri Farid melihat variasi skakmat hanya dalam dua langkah Dan tentu setelah kuda lompat ke F7 dan double skak oleh kuda dan gajah Hussein baru sadar dan langsung menyerah Hussein menyerah karena jika dilanjutkan Kini raja hanya punya satu petak pelarian saja Yaitu ke G8 Dan tentu langkah ini akan diakhiri kuda melompat ke Hanang Skakmat Kembali pada posisi ini Sebetulnya serba salah bagi Hitam Jika disini menteri tidak dimakan Dan lebih memilih gajah atau kuda makan kuda Tentu dibalas menteri makan menteri Dan ini merupakan menteri gratis Dengan kondisi seperti ini Tentu putih akan dengan mudah memenangkan permainan Dan sayangnya Memang itu satu-satunya cara menyelamatkan permainan Dari skakmat dua langkah tadi Baiklah teman-teman semua Jadi seperti itu ending dari permainan menarik pada video kali ini Semoga menjadi inspirasi kita semua dalam bermain catur Lalu kita juga doakan semoga para pecator Indonesia Dapat terus berprestasi di kanca global Dan menjadi kebanggaan bangsa Jadi demikian video kali ini Sampai jumpa di ulasan partai menarik lainnya Jangan lupa subscribe channel netjes ini ya teman-teman